Saya kira ini harus disambut dengan baik oleh pusat perbelanjaan karena setelah sekian lama berada di PPKM level 3 namun sebetulnya tanpa pemberlakuan level 3 pun ataupun sebelum pemberlakuan level 3 memang kondisi tingkat kunjungan sudah menurun ke pusat perbelanjaan. Jadi memang ada dua hal penyebabnya. Yang pertama adalah karena memang setelah Hari Raya Imlek itu pada saat normal pun itu memasuki low season begitu ya. Jadi memang pada saat normal pun kondisinya seperti itu. Nah kemudian ditambah lagi dengan merebaknya varian Omikron. Jadi memang ini cukup memukul pusat perbelanjaan sehingga tingkat kunjungan sebelum pemberlakuan level 3 pun sudah menurun begitu. Kondisi rata-rata hanya berada di tingkat 40%. Kemudian ditambah lagi dengan pemberlakuan level 3. Ini juga semakin lagi membuat tingkat kunjungan menjadi semakin menurun. Nah sekarang dengan diberlakukannya PPKM level 3 ini membuka harapan bahwa tingkat kunjungan akan kembali mulai meningkat lagi. Apalagi bulan depan pada April ini kan sudah memasuki bulan Ramadan. Jadi saya kira ini menjadi satu indikator yang cukup positif bagi pusat perbelanjaan. Semoga diharapkan nanti pada saat bulan Ramadan ataupun menjelang Idul Fitri. Dan pada saat Idul Fitri tingkat kunjungan bisa meningkat. Mungkin kami memperkirakan ada penambahan 30% dibandingkan dengan Idul Fitri tahun 2021 yang lalu. Apa yang kita lakukan saat ini selama PPKM level 3 saya kira ini menjadi modal utama agar supaya kondisi lonjakan jumlah kasus positif tidak seperti tahun lalu pada saat Idul Fitri. Jadi kami optimis pada tahun ini Idul Fitri menjadi jauh lebih baik kondisinya karena banyak hal yang mendukung ke arah sana. Salah satunya adalah tingkat vaksinasi yang terus didorong oleh pemerintah yang saat ini juga kondisi tingkat vaksinasi ini kan sudah cukup tinggi ya dan hampir merata di seluruh Indonesia. Jadi saya kira ini yang akan menjadi faktor pendorong. Kemudian juga khusus di DKI Jakarta pemerintah juga sudah melaksanakan vaksinasi booster. Vaksinasi penguatan. Saya kira ini juga akan menjadi faktor yang positif sehingga kondisi Idul Fitri ini akan jauh lebih baik dari tahun yang lalu. Demikian. Ya Pak, untuk kapasitas pusat perbelanjaannya sendiri Pak Alphonsus setelah PPKM ini diturunkan ke level 2 bagaimana? Ya, sebetulnya kan pada saat PPKM level 3 hanya boleh maksimal 50%. Sekarang di PPKM level 2 itu kapasitas maksimal bisa dengan 75%. Tetapi sebetulnya pada saat PPKM level 3 pun tadi sudah saya jelaskan di awal tidak pernah tercapai 50%. Hanya berada di tingkat 40%. Tetapi saya kira dengan pemberlakuan level 2 ini dan menjelang Ramadan ini saya kira ini kami optimis tingkat kunjungan akan mulai meningkat kembali dan diperkirakan tadi ya akan ada tambahan 30% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang lalu. Tetapi kembali lagi yang harus diperhatikan adalah tentunya protokol kesehatan. Jadi meskipun sudah di level 2 tetapi tetap protokol wajib vaksinasi yang pemeriksaannya dilakukan melalui aplikasi peduli lindungi dan juga protokol kesehatan yang sudah berlaku sejak awal pandemi yaitu seperti pengecekan suhu tubuh, wajib masker, jaga jarak, menghindari kerumunan dan sebagainya itu tetap harus diberlakukan dengan ketat, disiplin dan konsisten. Jadi saya kira ini yang harus kita jaga bersama agar supaya nanti setelah Ramadan dan Idovitri tidak terjadi lagi lonjakan jumlah kasus positif COVID-19 sehingga membuat kondisi menjadi lebih buruk lagi nanti. Tetapi kami tetap optimis ini menjadi lebih baik karena tadi salah satunya adalah karena masalah tingkat vaksinasi yang sudah cukup tinggi. Demikian. Baik, level PPKM turun bukan berarti progres juga turun ya Pak Alton. Ponsus Pak, berarti jam operasional department store atau pusat perbelanjaan kembali normal Pak? Ya, sesuai dengan imendagri nomor 15 tahun 2022 yang terbit hari ini bahwa pusat perbelanjaan masih bisa buka beroperasi sampai dengan jam 9 malam dengan kapasitas 75 persen gitu ya. Demikian juga dengan restoran bisa beroperasi sampai dengan jam 21 tetapi kapasitas masih tetap di 50 persen. Tetapi kembali lagi, kami mempunyai target bahwa tingkat kunjungan akan jauh lebih meningkat sehingga rata-rata target kami di tahun 2022 ini akan jauh lebih baik dari tahun 2021 dan 2020. Kami menargetkan tingkat kunjungan pada tahun 2022 ini akan mencapai 70 persen sampai dengan 80 persen.